hai halo guys assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya rena halim di channel twin rantau oke guys di video kali ini saya nak tunjukkan ke you all semua macam mana uniknya di tempat saya karena dekat indonesia ini biasa penjual-penjual ini keliling mengelilingi rumah-rumah taman lepas itu mengelilingi kampung-kampung untuk mencari customer-kustomer dan ini sangat unik ya sebab sehari itu berbagai macam penjual itu macam-macam jualan barang kejualan sayuran kejualan apa-apapun diorang akan keliling mengelilingi kampung dan juga dimana tempat orang-orang tinggal itu berada oke biasanya penjual-penjual itu mula berkeliling itu dari pada pukul 6 pagi ya guys biasanya kalau 6 pagi itu macam benda-benda untuk sarapan pagi lepas itu sayur-sayur untuk ibu-ibu rumah tangga biasanya diorang masak pagi masak tengah hari lepas itu sampai dari pagi sampai ke malam memang tak akan berhenti penjual-penjual itu keliling ya guys biasanya ada sayur ada kue muwe lepas itu kadang-kadang bahkan baju-baju barang-barang elektronik barang-barang dapur pun diorang akan jual keliling-keliling pekampungan ataupun tempat-tempat dimana orang tinggal ya guys mungkin disebabkan dekat indonesia ini terlalu ramai terlalu banyak penjual dan customer itu memang sangat susah so sekarang dekat indonesia ini penjual kena mencari customer ya oke jom sekarang saya nak tunjuk ke you all semua dari pagi hingga ke petang oke guys nah ini pagi-pagi ini orang jual sayur ya guys ada kue muwe dengan sayur dan awal pagi tadi yang kue-kue itu saya tak sempat beli nah ini pula abang-abang orang jual ikan ya guys selang setengah jam pula ada orang lalu jual bubur ataupun kanji ya guys ini bubur kacang ya guys ataupun kanji kacang hijau oke ini pula saya punya kacang ini dia jual online macam kedai runcit ya guys kedai runcit dan jual online dia hantar ke setiap customer dia yang order nah sebelah tengah hari pula ada orang jual empe-empe empe-empe ini makanan khas palembang ya guys dia dipebuat daripada ikan dia macam tofu ikan lah macam fish cake macam tuh disebabkan bulan puasa jadi dia jual mentah nah guys ada orang jual selua pula ya ini selua pendek diorang jual keliling juga ya guys nah biasanya selua pendek ini seratus tiga helai ya seratus ribu tuh tiga helai oke guys nah ini saya beli orange ya beli orange lepas itu beli jus jambu ya nah ini dia jual buah-buahan dengan jus jusan ya nah nampak ada kelapa muda ada orange ada apple ada mango macam-macam buah dia jual tembikai salak macam-macam lagi lah ada banyak lagi dia jual lepas itu ada jus jus juga jus jambu ada jus awarin ada jus mango ada ini dia salaknya ya guys oke nah kakak ini jual kue muwe lepas itu sayu-sayu masa macam lauk-lauk semua lepas itu makanan budak-budak biasanya dia petang akan datang selama bulan puasa ya kalau bukan bulan puasa awal pagi dia akan datang haa nampak budak-budak nih sehari tak cukup 50 ribu guys jajan macam-macam benda nah ini nah itu lepas itu nanti petang ada lagi nah lagi ambil mau apa kerak kan mbak kerak oke nah guys macam-macam cekodo nih saya beli ada jus jambu juga oke guys biasanya sebelah petang sampai ke malam tuh paling banyak makanan ya kadang-kadang ada bakso malang lepas itu ada mie ayam pangsit lepas itu ada soto macam-macam lagi keliling kadang-kadang selang setengah jam ya diorang lalu lalang lalu lalang lepas itu ada somei batagor macam-macam masakan macam-macam makanan khas daerah-daerah apa negeri-negeri mana ya diorang jual keliling bahkan bukan itu saja ya guys bahkan jika kau orang sangat unik jika kau orang ada remote remote rusak ya remote rusak tak perlu susah-susah payah penjahit 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 guna motor bay kan diorang keliling cari kita kadang-kadang guna basikal pun diorang bawa mesin jahit tau dia orang jahit dekat tepi-tepi jalan dekat ada depan-depan rumah lepas tuh kasut pula koyakan tak perlu cari orang tak perlu susah-susah nagam lainnya ada lalu lalang diorang jahit kasut ya macam-macam sangat unik bukan macam-macam bahkan jika kau orang ada payung rosa jangan buang diorang boleh ripet tau ada orang ripet payung lepas tuh ada orang jual macam flyer screwdriver semua diorang jual bahkan buku-buku ya ada buku agama buku panduan sholat buku macam-macam diorang akan jual keliling juga oke mungkin dekat Indonesia ini sebab terlalu ramai penduduk lepas tuh lapangan pekerjaan terlalu susah ya keadaan ekonomi sangat susah jadi diorang nih cari uang cari makan tuh dengan menggunakan akal yang yang betul-betul harus kreatif ya guys macam-macam kita kena putar otak untuk mencarikan pendapatan ya nah itu guys tadi kegiatan saya hari ini menunjukkan macam mana uniknya dekat Indonesia dimana penjual-penjual tuh harus mencari customer customer ya guys nah jadi itu dari pagi hingga ke petang tapi bulan puasa nih kurang orang ya guys yang jual-jual nih kalau hari-hari biasa bukan puasa memang sangat ramai tak henti orang jual ya dari pagi hingga ke malam tuh memang tak berhenti orang jual lalu lalang lalu lalang ya nah terima kasih untuk you all semua yang sudah menonton yang sudah selalu support channel saya jangan lupa nantikan video-video terbaru dari saya ah jika ke orang ada request nak buat video apa silah komen ya guys jumpa lagi di next video bye 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 bye